selamat siang teman-teman saat ini saya ada di sebuah kebun untuk menemui sebuah jenis kolokasia atau jenis talasan sebetulnya teman-teman ya kolokasia nama lengkapnya secara ilmiah kolokasia giga gigantea 11 gitu kolokasia ini sempat viral teman-teman di luar negeri orang dengan sangat bangga berfoto atau berswap foto dengan latar belakang kolokasia gigantea tadi tuh teman-teman mungkin diantara teman-teman ada yang belum tahu ya bagi yang tahu mungkin dia kebiasa saja bagi yang belum tahu ini akan sangat luar biasa teman-teman oke mari kita cari teman-teman ya ini saya ada di sebuah kebun teman-teman kebun yang kebun yang tidak terawat ini sudah ditanami lalu dibiarkan tanpa diurus sehingga kesannya agak tidak terawat beberapa hari lalu teman-teman saya sempat membaca sebuah artikel di sebuah situs berita online gitu ya harga kolokasia gigantea itu mencapai bisa sejutaan saya agak ragu dengan berita semacam itu teman-teman ya mungkin itu hanya blow up aja untuk menaikkan rating beritanya atau sengaja memblow up berita itu untuk menaikkan popularitas tales-talesan tadi tuh teman-teman sementara di tempat ini teman-teman kolokasia tadi tuh tidak begitu dihargai bahkan kadang-kadang ditebas habis untuk ditumpas karena dianggap mengganggu perkebunan disini atau tanam-tanaman yang sengaja dibudidayakan di sekitar perkebunan ini teman-teman di luar negeri semacam di Amerika atau di Eropa tumbuhan ini menjadi tumbuhan yang eksotis karena mungkin disana sulit dicari atau ditemukan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan jenis ini teman-teman untuk menemui kolokasia ini teman-teman saya harus menerobos semak belukar ini teman-teman ini semak belukar yang rapat yang mungkin jarang dimasuki orang teman-teman ini agak berbahaya bagi saya teman-teman tapi ini memang perlu saya lakukan untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah lokasi tempat kolokasia gigantia ini teman-teman ini adalah salah satu contoh kolokasia yang super gede itu teman-teman teman-teman tangan saya tidak cukup untuk mengukur teman-teman apalagi yang ini benar-benar ekstrim gedenya itu juga teman-teman ukuran daunnya bisa sampai satu setengah meter panjangnya teman-teman dengan lebar sekitar satu meteran teman-teman ini benar-benar luar biasa sebagai perbandingan teman-teman saya dipayungi oleh daun lebarnya ini ini teman-teman ini teman-teman benar-benar benar-benar giant ini luar biasa mari kita temui yang lain teman-teman mungkin ada yang lebih besar lagi wow ini ketemu yang lebih gila lagi teman-teman ini dengan pangkal yang bisa jadi memiliki diameter sekitar 40 cm teman-teman bisa jadi bodi bawahnya teman-teman adalah sebesar perut saya teman-teman mantap tumbuh-tumbuhan ini ini lebih panjang lagi daunnya teman-teman dari ujung sampai ke bawah itu ujung daunnya sekitar 1,5 meter lebih ini teman-teman dan coba kita temui yang lain yang mungkin lebih eksotis dari sisi ukuran teman-teman yang ini kurang lebih sama dengan yang tadi teman-teman ya kita ukur dari buahnya teman-teman buahnya hampir sama dengan genggaman tangan saya teman-teman kalau pegang sini tidak cukup tangan saya teman-teman ini lebih gila lagi itu juga teman-teman para raksasa kolokasia ini mengumpul di sini teman-teman kalau konon kabarnya harga kolokasia ini mencapai jutaan tentu di sini adalah tempatnya untuk menanggu uang sebanyak-banyaknya dari hasil berjualan kolokasia teman-teman ini yang saya maksud sebagai tanaman kolokasia ini dianggap mengganggu teman-teman sehingga harus ditebas seperti ini dan ini juga teman-teman yang tidak kalah ekstrimnya gede pohonnya ini teman-teman ini luar biasa dan bunganya ini ekstrim tangan saya kalah gede teman-teman mantap ini ini juga tangan saya tidak mampu menjangkau semua mengelilingi buahnya maksud saya teman-teman oke teman-teman begini dulu liputan saya tentang kolokasia ini yang merupakan raksasa-raksasa penghuni kebun yang tidak terawat ini teman-teman semoga ini bermanfaat memberi pengetahuan dan cara pandang yang berbeda terhadap keberadaan kolokasia ini teman-teman terima kasih sudah menonton selamat siang sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati